Bayar Allah, 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 bayar Allah Yang lemah dikuatkan Roh yang baru engkau berikan bagi kami malam hari ini Tuhan Kami agungkan engkau Kami muliakan namamu Tuhan Terpujilah kau Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih roh kudus engkau yang menghidupkan iman kami Kami tahu tanpa roh kudus kami mati Tuhan di dalam iman dan rohani kami Karena itu malam hari ini kami menghormati hadiratmu di tengah kami Tuhan Biar bukan hanya di tempat ini ada hadiratmu Tapi dalam setiap hidup kami Di rumah dimanapun kami berada Hadirat Tuhan kuat dalam hidup kami Urapi setiap kami malam ini Bapak Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sebelum kami masuk lebih lagi Roh kudus menginsyapkan kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Bapak Ampuni kami roh kudus Kalau ada sekiranya apapun yang tidak berkenan di dalam hati kami Engkau kuduskan kami malam ini dengan darahmu Kami mau menghampiri engkau dengan kekudusanmu ya Tuhan Urapi setiap kami malam ini hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Urapi dengan pengurapan roh kudusmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Kami sambut firmanmu Yang percaya Tuhan di tengah kita Roh kudus di tengah kita Memberkati kita Mari katakan bersama Amin Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih Shalom Bagaimana kabarnya hari ini Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa Dan setelah Yesus naik ke sorga Dia berjanji memberikan roh kudusnya bagi kita Kita buka dulu sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-16 Injil Yohanes pasal yang ke-16 Kita baca sama-sama mulai dari ayat yang pertama Kita baca secara bergantian ya saudara Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya Semuanya ini kukatakan kepadamu Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku Ya ayat berikutnya Jadi saudara sebelum Yesus pergi Sebelum Yesus mati Dia tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya Dia menyampaikan pesan ini Dia bilang ya aku menyampaikan semua ini Supaya kamu jangan kecewa Nanti ada saatnya kamu akan dikucilkan Bahkan akan datang saatnya Bahwa setiap orang yang membunuh kamu Menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah Saya ingat dulu ketika saya jadi Kristen Papi saya marah besar ya Papi saya haji saudara Lalu saya jadi Kristen dia ngamuk besar Dan saya ingat banget waktu itu dia bilang gini Kamu tahu enggak papi bunuh kamu Papi itu dapat pahala loh di sorga Kalau orang sudah punya pemahaman begini Siapa yang bisa sadarkan saudara Makanya kan kita enggak bisa ngomong apa-apa Itu kok orang-orang ya kayak pikirannya tuh buta Apa sih yang di pikiran mereka bunuh orang Bisa dapat pahala tuh gimana ceritanya Kalau bukan roh kudus yang menyadarkan itu enggak mungkin Saya tuh waktu itu kaget papi Saya bilang papi bunuh kamu Papi dapat pahala loh di sorga Yesus sudah ngomong ini Jadi kita enggak usah bingung lagi ya Enggak usah tanya lagi ya Memang Yesus sudah menyampaikan Ayat yang berikutnya ayat tiga berkata begini Mereka akan berbuat demikian Kenapa? Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun Yesus Makanya ada kata-kata Yesus bilang gini Kalau kamu berdoa Yesus juga mengajarkan kepada kita Bapak ampuni mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan Kenapa? Karena mereka tidak mengenal baik Bapak maupun Yesus Oke ayat yang keempat bilang apa saudara Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu Supaya apabila datang saatnya Kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu Yesus bilang kenapa aku enggak kasih tahu Karena aku masih sama-sama kamu Tapi sebentar lagi aku akan pergi Aku akan meninggalkan kalian Jadi ya lebih baik saya to the point aja Kata Yesus ya Karena orang Kristen itu memang suka yang enak-enak dulu ya Kalau yang enggak enak itu rasanya berat ya Yesus aja mengakui loh Karena aku mau pergi nih aku kasih tahu Supaya kamu tuh nanti jangan kecewa ikut aku Berapa banyak sekarang orang Kristen yang sering kecewa ikut Tuhan Doaku enggak dijawab loh Padahal aku udah doa puasa Udah pelayanan Udah bayar perpuluhan Tapi Tuhan juga enggak jawab Saudara Jangan mudah kecewa dalam mengiring Yesus Kita baca saudara Dia bilang apa Tetapi Sekarang aku pergi kepada dia Yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun diantara kamu Yang bertanya kepadaku Kemana engkau Pergi Ayat 6 Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu Sebab itu hatimu berduka cita Jadi murid-murid sedih nih Yesus mau pergi tinggalkan mereka Ayat 7 bilang apa Kita baca Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku mengutus dia kepadamu Yesus menyebut roh kudus sebagai penghibur Siapa yang kurang hiburan disini? Ya Kurang hiburan itu Jalan keluarnya bukan nonton bioskop Amin Jalan keluarnya bukan piknik Kalau kurang hiburan Datang sama Ah yang benar Orang Kristen Kalau kita kurang hiburan Sumpuk Nek Di hati itu Rasanya penat Yesus sudah bilang Dia menyediakan penghibur Penghibur itu apa? Tidak bisa digantikan dengan yang lain Orang mau sekaya apapun Juga dia bisa beli segalanya Ya tetap ada satu bagian dalam jiwanya Yang tidak bisa diisi dengan apapun Selain oleh kuasa Tuhan dan roh kudus Amin Lalu ayat yang ke-8 Lalu ayat yang ke-8 bilang apa Kita baca sama-sama Dan kalau ia datang Ia akan menginsyafkan dunia Akan dosa Kebenaran dan Ini fungsi roh kudus Tidak ada satu orang pun bisa bertobat Kalau bukan karena karya roh kudus Tidak ada satu pun pendeta hebat Yang bisa menobatkan orang Amin Kalaupun saya layani orang bertobat Itu cuma lewat saya Tapi yang jamah hatinya itu kuasa roh kudus Cuma roh kudus yang bisa bikin orang bertobat Saudara satu kali saya pelayanan di satu gereja Ketemu dengan dua orang wanita Mereka mengaku pasangan lesbi Lalu Dia cerita sama saya Yang satu ini Dia bilang Bu saya ini tadinya bukan orang Kristen Tadinya saya pakai jilbab Saya muslim Saya ini datang ke Jakarta Bu saya dari Sulawesi Saya datang ke Jakarta Mau cari kerjaan Lalu saya dikenalkan sama Dia ini Pacar saya sekarang Dia ini janda Janda Dulu salah nikah Nikahnya sama Laki-laki yang salah Waktu menikah Suaminya selingkuh Terus Kalau ditanya Ditampar Dipukulin Babak belur Akhirnya dia enggak tahan Dia minta bercerai Makanya yang belum nikah disini Kalau berdoa Minta tuntunan roh kudus Yang belum nikah berapa banyak Kayaknya banyak anak muda disini ya Haleluya Bersyukur Anda belum menikah ya Yang jomblo berapa banyak Kayak jomblo Ya Enggak usah malu Angkat tangan ya Mending jomblo Tapi happy Amin Kayaknya rasanya dibela banget ya Ya Tapi ingat loh Di bawah 30 tahun Jodoh di tangan Tuhan Di atas 30 Tuhan lepas tangan Enggak ya Enggak Tuhan enggak pernah lepas tangan Tapi memang harus doa dan puasa itu kayaknya ya Jadi yang muda-muda Engkau harus penuroh kudus Supaya engkau bisa pilih jodoh yang benar Yang terbaik Amin Dia bilang Saya telah salah nikah bu Jadi saya menikah dengan laki-laki yang salah Waktu kami menikah Dia selingkuh bolak-balik Lalu saya kepahitan Dipukulin Ditampar Babak belur Saya enggak tahan Saya minta bercerai Sejak saat itu Saya melihat semua laki-laki itu sama Buaya Saya bilang tidak semua Masih ada yang kadal dan biawak Tapi laki-laki disini semua Laki-laki yang luar biasa Enggak ada kadal Enggak ada biawak Cuman saya curiga anakonda Enggak ya Enggak Lalu dia bilang Akhirnya dari situ dia kecewa sama laki-laki Lalu dia jatuh cinta sama perempuan Ceritanya kenapa dia bisa jadi percaya Yesus Tiap hari mereka ribut Kenapa? Kan orang begini ini sakit jiwa loh Makanya anda jangan mau jadi homo jadi lesbi ya Itu sakit jiwa loh Ya Ingat baik-baik ya Jangankan di sorga Di toilet anda tidak ada tempat Apalagi di sorga ya Enggak bakalan dapat tempat Karena Tuhan menciptakan cuma dua Laki-laki dan perem Lain dari itu dari seh Ngomong setannya biasa aja Lalu Lalu sakit jiwa Dia bilang gini Bu saya ngomong sama perempuan Dia cemburu Dia tuduh kamu udah mau main gila sama perempuan lain Saya ngomong sama laki-laki Dia marah Lu udah mau jatuh cinta sama laki-laki Saya tuh bingung Saya harus ngomong sama siapa Bisanya cuma sama kucing atau anjing Ya karena memang orang begini tuh sakit jiwa Lalu dia bilang Lalu dia bilang tiap hari kami ribut Berantem Ribut Berantem Lalu saya bilang gini Yaudah gini aja deh Daripada kita ribut terus Gini deh Kita cari Tuhan Lu kan Kristen Dia bilang Lu ke gereja deh Saya ke mesjid Karena dia pakai jilbab Lalu Jadi ceritanya Akhirnya dia ditampung si janda ini Saudara Dikasih tempat tinggal Dikasih rumah Dia mau kerja gak boleh Dia bilang Saya mau kirim uang buat mama saya Gak usah Berapa lu mau transfer tiap bulan Saya yang transferin orang tuamu Dia dipelihara saudara Akhirnya Yaudah Dia bilang Lu ke gereja deh Saya ke mesjid Yaudah kita cari Tuhan kita masing-masing Pokoknya saya ini mau hidup damai Tapi orang itu kalau ada dosa Bisa gak hidupnya damai? Mimpi kali ya Eh pencabut damai sejahtera Nomor satu dalam hidup manusia Itu dosa Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia Untuk bebasin kita dari dosa Karena Yesus tahu Manusia itu akan menderita Ketika hidup di dalam dosa Jadi tidak ada artinya pengorbanan Kristus Kalau hari ini kita mengaku percaya Yesus Tapi kita masih hidup terikat di dalam Dosa Tinggalkan itu saudara Lalu akhirnya dia bilang Ya terus Ceweknya itu bilang gini Yang janda itu ngomongin Yaudah aku mau ke gereja Tapi lu temenin aku ke gereja Dia bilang gini Apa? Eh gila kali ya Yang ada tuh najis Saya tuh yang di gereja tuh najis Lalu dia bilang gini Gini aja Tidak saya temenin kamu Saya tunggu di parkiran di luar Saya gak mau masuk Yaudah yang penting kamu temenin Ayo Ke gereja saudara Lagi di parkiran Dia tunggu di mobil Makanya saya berdoa Supaya kita tim PPW Itu hidup dalam kekudusan Amin Jaga kekudusan Apa sih modal kita melayani Tuhan Cuman satu Kekudusan Gak ada yang lain Sepintar apapun orang kotbah Kalau dia tidak hidup dalam kekudusan Maka omong kosong semuanya Amin Sepintar apapun engkau nyanyi Tapi kalau engkau tidak menghidupi kebenaran Dari dalam batinmu Engkau pintar main musik Kalau engkau gak hidup dalam kekudusan Maka percuma semua yang kita lakukan Karena ketika engkau bernyanyi Manusia itu lihat kualitas suaramu Tapi Tuhan lihat kualitas hati dan hidupmu Penyembahan tanpa ketaatan itu nol Omong kosong Lalu saudara Waktunya lagi duduk di mobil di parkiran Ya karena mungkin pada waktu itu Tim PPWnya Orang-orangnya memang menjaga hidup kekudusan Ada hadirat Tuhan yang kuat di situ Dan ketika ada hadirat Tuhan Alkitab berkata Tuhan itu bertahta di atas pujian Penyembahan umatnya Ketika engkau menaikan pujian Dengan sikap hati yang benar Maka hadirat Tuhan itu turun Dan ketika dia turun Kuasa roh kudus ada di sana Lalu untuk apa Dia bahkan bisa menjama orang Yang berapa radius kilometer Dari tempat ini Amin Itu bisa dirasakan loh Lalu dia duduk di parkiran Tiba-tiba dia bilang Ada sebuah kuasa Kuasa yang mendorong dia Suruh dia masuk ke dalam gereja Tadinya dia bilang Nggak ah najis Saya ingin ke gereja Tapi dia bilang kuasa itu suruh Kamu harus masuk ke dalam Dia enggak bisa tahan sodara Itu kuasa apa? Roh kudus Kita berdoa hari-hari ini Supaya gereja Semua pelayanan Mimbar Pengkotba Pemusik WL Dipenuhi dengan roh kudus Karena gereja Tanpa roh kudus Percuman Cuma jadi kumpulan Orang-orang Yang menjadi zombie Engkau pulang Engkau tidak pernah ada perubahan Amin Apa itu mengalami Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan itu Bukan waktu bahasa roh Kita kenceng loh Ya Ada banyak Sekarang orang pintar Bahasa roh Sampai langit ke tujuh Sampai malekat aja keriting dengarnya Tapi kalau hidupmu Enggak berubah Omong kosong Apa itu hadirat Tuhan Ketika sebuah kuasa turun Dan engkau mengalami pertobatan Di hatimu Itu hadirat Tuhan Dan engkau gak ngalami itu Bukan hanya di gereja Engkau lagi nyetir mobil Engkau nyanyi Engkau di dapur Tiba-tiba ada air mata Yang menetes Dan engkau bilang Tuhan aku dosa Tadi aku berantem Sama suamiku Ampuni aku Tuhan Lalu engkau datangi Suamimu Dan engkau berantem Saya I love you Aku minta maaf ya Itu hadirat Tuhan itu Amen Ada banyak orang Pinter banget Kalau di gereja Tapi engkau jatuh bangun terus Dengan rokok Engkau gak pernah menang Dengan porno Engkau gak pernah menang Dengan kenajisan Percabulan Engkau gak pernah menang Omong kosong Jangan pakai topeng Di gereja Amen Percuma Kita lagi tipu Tuhan Emang bisa kita tipu Tuhan Lalu Dia bilang kuat Sekali hadirat itu Bekerja Suruh dia masuk Dalam gereja Dia masuk Saudara Pikirnya gini Saya cuma mau ngintip Orang Kristian itu Kalau ibadah kayak apa Ngintip di depan pintu Dilawat roh kudus Enggak tahan Nangis di depan pintu Nangis Dia bilang Tuhan ampuni aku berdosa Ketika roh kudus turun Atas seseorang Ayat ini bilang apa Iya Akan menginsyapkan dunia Akan Yang pertama Dosa Orang yang hidupnya Dipimpin oleh roh kudus Dia akan insyap dosa Sekecil apapun Yang dia buat Roh kudus akan ngomong Kamu tuh dosa loh Walaupun orang lain gak tau Kadang kan kita bikin dosa Orang gak tau kan Ya Dosa itu dulu Waktu saya belum bertobat Saya pikir dosa itu bersina Saya pikir dosa itu Waktu saya main judi Saya pikir dosa itu Ya ketika saya melakukan hal-hal yang Tapi ketika saya mulai kenal Tuhan Saya dibawa ke level yang lebih tinggi Ternyata Saya punya Punya Pemikiran terhadap orang lain yang salah Itu juga udah dosa Walaupun orang itu gak tau Kita lihat orang gak senyum Ini orang kenapa sih gak senyum Sirik banget sama saya Kan gak ada yang tau Cuma di hati kan kita ngomong Tiba-tiba kalau orang punya roh kudus Rok kudus bilang Hei gak usah menghakimi Siapa tau dia lagi banyak utang Oh iya ya Ampuni aku Tuhan Kuduskan hatiku Amen Kita tuh jadi orang yang mudah bertobat Apa sih kekudusan itu Ada banyak orang bilang Hidup dalam kekudusan hari gini Gak mungkin Mungkin Hidup dalam kekudusan Bukan berarti kita gak bikin dosa lagi loh Siapa disini yang tidak berdosa Angkat tangan Saya doakan anda terangkat hidup-hidup Seperti Henok Semua kita berdosa Tapi hidup dalam kekudusan Artinya apa? Ada sebuah usaha Untuk kita terus mencapai targetnya Tuhan Setiap jam Setiap menit Setiap detik Ada pertobatan di hati Bisa gak kita jatuh? Bisa Tapi kita jatuh Bukan gak bisa bangkit Bangkit lagi Itu loh hidup dalam kekudusan Lalu saudara Dia nangis Disitu dia nangis Lalu Udah habis Dilawat Tuhan Dia merasa dia kotor Dia gak ngerti Apa yang dia alami Itu loh roh kudus Kenapa Saulus Yang seorang teroris Dulu dia bunuh Banyak orang Kristen Pengikut Kristus Dengan sebuah pemahaman Bahwa dia bunuh orang Dia dapat pahala di sorga Ketemu Bidadari 72 Kita denger gitu kan Kayaknya bodoh banget ya Tapi mereka gak rasa itu bodoh Mereka ngomong kita nih bodoh Itu pemahaman kita gak bisa Siapa yang bisa ubah itu Hanya roh kudus Ketika Paulus Rasul Paulus Saulus Dia berjumpa Dan dilawat oleh kuasa roh kudus Apa yang terjadi? Dia gak bunuh orang lagi Dia malah beritakan kabar baik Dia bahkan rela mati Untuk Injil Kristus Itu loh Orang dipenuhi roh kudus Berubah 180 derajat Jangan 360 Balik lagi Akhirnya saudara Dia nangis Abis nangis Dia masuk ke mobil Lalu ceweknya Yang dari gereja tadi Padahal duduk di bagian depan loh Tapi gak ngalami roh kudus Karena gak ada hati Yang pengen cari Tuhan Lalu Sampai di mobil Yang dilawat Tuhan Yang pakai jilbab Ngomong gini Kita ini dosa loh Kenapa dia bisa bilang Kita ini dosa Kita ini hidup Pasangan lesbi ini dosa loh Lo kebalikan Yang Kristen gak ngerti dosa Ini yang baru di jamar roh kudus Langsung sadar itu dosa Ini kita ini berdosa loh Kita gak boleh lo hidup begini nih Najis loh kita Lalu yang cewek yang Kristen Ngomong gini Yaudah Lo ngomong aja Lo gak usah pura-pura deh Saya gak tau lo abis kerasukan Apa lagi Orang dilawat roh kudus Dia bilang kerasukan Jadi yang kerasukan siapa saudara Bingung gak saudara Jadi kadang-kadang kita ini Gak ngerti ya Kadang-kadang kita ini Ketika kita ada roh kudus Jadi kayak sebuah cerita gini Ada dua orang berteman Eh lo besok ke gereja gak? Enggak Kenapa? Gue mau mancing Itu kan orang Kristen harus ke gereja loh Enggak ah mancing aja dulu Ntar kapan-kapan deh ke gereja Besok yang satu mancing Yang satu ke gereja Di gereja yang satu sambil denger kotba gini Harusnya tadi nih gue mancing aja sama dia ya Pasti udah dapat ikan banyak ini dia ya Yang mancing lagi mancing gini Tuhan ampuni aku Harusnya tadi aku ke gereja Enggak mancing Lalu dia nangis disitu Yang berkenan yang mana? Pak Pendeta langsung lihat loh Pak Gembala langsung lihat Besok jangan ada yang pergi mancing ya Besok hari Minggu datang ke gereja ya Maaf loh pak Saya gak suruh saudara mancing besok Maksudnya lebih bagus lagi Anda di gereja Hatimu tertuju pada Tuhan Engkau dilawat roh kudus Engkau pulang dengan pertobatan Amen Jadi saudara ketika engkau datang Datanglah dengan rasa haus dan lapar Orang yang rasa haus dan lapar Mereka yang akan dipu Puaskan Lalu marah yang janda ini Lu memang cari-cari perkara Lu bilang aja kalau lu memang Udah mau pisah sama saya Enggak Tapi aku ini merasa tertuduh Kita ini dosa Saudara Bisa gak orang lepas dari dosa? Bisa Dengan kuasa Tuhan Makanya itu yang Alkitab bilang ini Ada iman sebiji sesawi aja Engkau bisa pindahkan gunung Bukan engkau datang ke gunung Merapi Lalu engkau tengking gunung Merapi Pindahlah engkau Bukan itu Artinya apa? Tidak ada yang terlalu berat Ketika kau bersama dengan Tuhan Saya percaya Kenapa ini yang jilbab dijalawat Tuhan? Karena setiap kali mereka berantem Dia selalu ngomong ini Kita cari Tuhan deh Cari Tuhan Makanya Alkitab bilang Carilah Tuhan selama ia berkenan Ditemui Dan ketika hati rindu cari Tuhan Maka dia berkenan menemui Saudara Lalu akhirnya Pulang berantem ribut terus Mulai tambah ribut Kenapa? Yang jilbapan ini selalu ngomong Kita ini dosa loh Kita ini bersina Lalu satu kali dia bilang Dia diusir dari rumah Saudara Dia bilang Saya keselipi bu ke tempat saudara saya Di sana saya mau sholat Tapi udah gak bisa Dia bingung Udah stress Mau sholat Cari Tuhan Akhirnya gak bisa Akhirnya dia copot Dia copot Dia buang Lalu dia berlutut di kamarnya Dia bilang Tuhan Siapa engkau sebenarnya? Lalu dia teriak Yesus Kalau memang engkau Tuhan Aku mau percaya kepadamu Tidak ada seorang pun Yang bisa menyebut Yesus itu Tuhan Kalau bukan Karena pekerjaan roh Roh kudus ini penting sekali Saya pernah injilin Satu sopir grep Namanya Muhammad Ya saya naik grep Dia Selamat siang bu Ibu Debbie ya Iya Bapak Muhammad ya Duduk di grepnya Terus dia bilang Jadi pakai kopiah putih Gantungannya tasbih Di mobil Terus dia ngomong-ngomong Saya bilang Pak ada apa nih Ribut-ribut di radio Itu bu Setia Novanto Biasa bu Lalu dia bilang gini Tapi ibu tahu gak Setia Novanto itu Sama istrinya dia Sama ibu itu Satu suku loh Loko Bapak bisa tahu Emang saya suku apa Lo ibu Chinese kan Haleluya sodara Ada tampang Chinese ya Lalu Saya bilang Oh bukan pak Saya dari Sulawesi Oh ibu asli Sulawesi Iya berarti ibu Itu pribumi dong Bukan pribulan Saya bilang gini pak Ya berhenti ya Ngomong-ngomong Pribumi Pribulan Gak boleh loh Semua orang yang lahir di Indonesia Mau dia Chinese Arab Dia punya akte lahir Disini itu namanya NKRI Harga mati Saudara tugas kita ya Memberitakan yang begini Tugas kita Jangan takut Bangsa ini Sedang di ujung tanduk Kan orang Kristen Pada diem semua Kalau saudara tahu Ada berita yang benar Di Facebook Di share dong Supaya semakin banyak Yang baca Amin Tapi jangan yang hoax Amin Benar Lalu Dia bilang gini Oh berarti ibu orang Sulawesi Oh berarti pribumi dong Berarti ibu muslim Lihat saudara Orang kebanyakan micin begini Yang dibahas Yang dibahas pribumi Kristen Muslim Ya Saya juga jadi bingung ya Oh saya tahu Dari arahnya dia ngomong ini Berarti dia ya kita tahu ya Dia bilang Oh berarti ibu muslim dong Asli pribumi kan Saya bilang Iya pak dulu Tiba-tiba mobilnya ngeran Soalnya Cip Dia noleh ke belakang Dulu bu Kok bisa lah sekarang Pak Lihat ke depan Nanti nabrak Santai aja Santai Perjalanan masih panjang pak Saya bilang Ya sekarang enggak pak Sekarang saya Jadi pengikut Kristus Oh berarti ibu murtad ya Haleluya ya saudara Saya bilang ya Terserah bapak deh Sebutannya apa aja Enggak apa-apa Saya terima kok pak Oh iya kan bu Orang kan kalau pindah agama Kan disebut murtad Emang orang Kristen Kalau pindah agama lain Enggak disebut murtad ya pak Eh bu Enggak pak Kita enggak pernah sebut Orang murtad Kenapa Karena bukan hak kita Menghakimi orang lain Itu haknya Tuhan Siapa tahu pak Dia mau mati Dia bertobat Kan enggak ada yang tahu Gitu ya bu Bagus juga ya ajarannya Saya bilang Bapak mau tahu lebih banyak Eh saudara Jangan cuma amin-amin Di gereja ya Jangan cuma pinter basaro Di gereja ya Pergi Beritakan injil Tapi pakai hikmat Tuhan Benar enggak ya Pakai cara Belajar firman Apa yang kau tahu Bagikan Ini tanggung jawab kita semua Bukan tanggung jawabnya pak gembala Di luar sana Masih begitu banyak jiwa Yang belum menerima Bagian kita Sampaiin firman Roh kudus akan bekerja Mengingatkan firman itu Atau orang itu Lalu Gue bilang bagus juga ya bu Ajarannya Terus ibu cerita dong bu Kenapa ibu bisa pindah Kristen Pak sorry ya Saya enggak mau disebut Saya pindah Kristen Lah apa ibu memang kan pindah Kristen Tapi jangan ngomong gitu pak Kenapa Karena enggak semua orang Kristen Selamat masuk sorga Oh gitu ya bu Iya Makanya kita enggak pernah Bela-bela agama pak Apalagi sampai berjilid-jilid Karena agama itu Tidak menyelamatkan Pak dengar ya Tidak ada satupun agama Yang bisa selamatkan orang Di dunia ini Termasuk agama Kristen Saya bilang kenapa Yesus datang ke dunia ini Bukan bawa agama Kristen Dia bawa kerajaan Allah Dia bawa jalan yang lurus Amin Jadi bapak jangan sebut Saya pindah Kristen Lalu saya sebut ibu apa Pengikut Kristus Amin Nah benar Karena tidak semua orang Kristen Itu pengikut Kristus Banyak followersnya Tapi following cuman sedikit Benar enggak saudara Lalu Ya udah bu Coba cerita deh Kenapa ibu bisa Ya jadi pengikut Kristus itu Saya berdoa Supaya macet ya pak Kenapa? Karena kesaksian saya panjang Ini kalau enggak macet Enggak sampai nih pak Kesaksian saya ini Dua jam setengah Lebih loh Oh gitu ya bu Kayaknya macet tuh bu Tolnya di depan Jadi kita sengaja cari jalan macet aja ya bu Iya Aneh kan saudara Makanya tuh saya suka Kalau pelayanan tuh Naik grep Naik ojek Enggak apa-apa Kita punya kesempatan Ketemu banyak orang Ya Benar enggak saudara Banyak saya ketemu Dari macam-macam Ragam Ada yang ketemu Yang sopir grep Kristen dari kecil Waktu saya ketemu Tiba-tiba saya bersaksi Dia nangis bu Saya boleh catat nomor hp ibu Kenapa? Jangan minta pulsa ya Enggak siapa tahu Saya mau tanya Tanya kenapa Ibu tahu enggak Beberapa hari lagi Saya akhir-akhir ini bu Sudah merenung Saya mau jadi muala Tapi dengar kesaksian ibu Saya nangis bu Dan hari ini saya janji Di hadapan Tuhan bu Saya akan tetap percaya Yesus Lihat saudara Jadi Saya bersaksi sama dia Lalu dia bilang gini Bu Saya mau tanya sama ibu ya Kan di dalam surat Al-Ikhlas Dalam Al-Quran Dikatakan Yang artinya Yang artinya bahwa Tuhan Allah itu Tidak beranak Dan tidak diperanakan Orang Kristen itu kan sesat bu Kenapa kita sebut kafir Karena mereka itu Berkata Tuhan itu beranak Saya setuju dengan Bapak Benar banget surat itu Pak Kenapa? Karena Isa Al-Masih Tidak diperanakan Dari peranakan manusia Dia tidak dilahirkan Dari benih Antara perempuan Dan laki-laki Di dalam Al-Quran Surat Al-Maryam Dikatakan Isa Al-Masih Dikandung oleh Rohulullah Di dalam kandungan Mariam Jadi siapakah dia Rohulullah itu adalah Roh Allah Al-Quran berkata Isa Al-Masih Adalah kalimatuloh Firman Allah Yang menjelma Menjadi manusia Dia bilang Menarik ini Bu Lalu saya bilang gini Pak Karena Bapak yang tanya Saya tidak mengkristianisasi Bapak ya Jadi kalau Bapak pun rekam ini Tidak apa-apa Ingat baik-baik Garis bawahi Saya tidak mengkristianisasi Bapak Karena saya enggak bangga Kalau Bapak jadi kristen Loh maksudnya Bapak pikir saya senang Kalau Bapak jadi kristen Terus datang ke gereja Bikin penuh-penuh bangku gereja Nah kenapa Bu Saya lebih senang Kalau Bapak ketemu dengan Tuhan yang benar Yesus Kristus Amin saudara Kenapa Karena persoalan hidup dan mati Pak mati itu misteri loh Karena misteri Kita butuh jalan yang Pasti Loh Bapak kalau mati Yakin enggak masuk surga Ya Ins ya Kalau saya mati Pak Saya yakin masuk surga Kenapa Karena Yesus itu Jadi saya cerita sama dia Dari awal pertama Kenapa ada iblis Kenapa ada Syaiton Jadi cerita dari awal Makanya orang Kristen itu harus ngerti Baca Alkitab Karena Alkitab berkata Siap sedialah Untuk memberikan Pertanggungan jawab Terhadap imanmu Kepada semua orang Yang meminta pertanggung jawaban Jangan gini Oh gitu ya Bapak pengen tahu Tanya Yesus Bentar ya Saya kasih nomornya Bu Debi ya Awas ya Banyak tuh jemaatnya Begitu tuh Bu Debi minta nomor Telepon Kenapa Saya punya keluarga Pengen tanya-tanya Tentang Yesus Dan lu lah jawab Amin Ya ini loh Kegagalan gereja sekarang Pada gak mau menginjil Pada gak mau belajar Tentang Alkitab Ya semuanya pengen Kalau ada gini Yaudah saya kasih nomor Teleponnya Pak Gembala aja ya Nanti kita yang terima Upahnya banyak loh Akhirnya sodara Dia akhirnya Dia menyebut Yesus malam itu Dia nangis Tapi dia balik lagi Karena dia gak tahu Mau hidup dia gak enak Tinggal di sodaranya Yang diselipi itu Katanya ya rumahnya Kecil Bu Cuman kos-kosan Dia balik lagi Sama perempuan itu Jatuh lagi dalam dosa Tapi ketika ada roh kudus Roh kudus itu udah gak sejahtera Orang itu belum dosa Namanya juga dia roh kudus Yang gak sejahtera Engkau tinggal dalam dosa Dia akan terus bicara Terus Akhirnya Dia gak tahan Sampai akhirnya Dia ketemu saya kotba Di gerejanya Dia cerita Bu Saya pengen lepas Bu Kami lesbi lima tahun Tiap hari Minggu ke gereja bersama Tapi ya hidup dalam dosa Saya bilang kamu keluar Kalau Tuhan udah bicara Keluar Tuhan masih kasih kamu kesempatan Alkitab berkata Kalau hari ini Engkau mendengarkan suaranya Jangan keraskan hatimu Yang namanya mati Kita gak pernah tahu Jangan Kalau saya bicara tentang kematian Saudara jangan melirik Sama yang rambut putih Saudara cari-cari yang tua-tua Saudara bilang Kayaknya dia duluan Tobat loh ya Mati tuh gak pernah kenal umur Amen Belum tentu yang tua Lebih duluan mati Lalu Saya sadar Saya bicara sama dia Kamu harus keluar loh Gini-gini Iya Bu Tapi gini saudara Ketika engkau jatuh dalam dosa Engkau perlu terbuka Ketika roh kudus Sudah jamaah hatimu Engkau harus terbuka kepada orang Yang engkau bisa percayai Kenapa? Itu akan sangat membantu Ya karena keterbukaan awal dari Ketahuan Jangan pemulihan dulu Keterbukaan awal dari ketahuan Setelah ketahuan baru bisa dipu Karena iblis itu suka sembunyi-sembunyi Biar gak ketahuan Lu jangan ngomong loh Nanti lu malu Mending gak jangan ada yang tahu Sembunyi aja dosamu Itu setan itu Tapi ketika engkau mengambil langkah Dengan dorongan roh kudus Terbuka Ceritakan ke satu orang Mentor Atau hamba Tuhan yang kau percayai Kalau saudara juga mau terbuka sama saya Silahkan hubungi nomor telepon saya di bawah ini Saya tuh kaget loh Orang dari New York Masuk di email saya Orang dari Singapur Masuk di email Orang dari Malaysia Dari Thailand Lihat kotbah saya di Youtube Terbuka dosa-dosanya sama saya Gak apa-apa Dan seorang hamba Tuhan itu harus bisa dipercaya Jadi saya ini banyak menyimpan rahasianya orang-orang Tapi gak apa-apa Ada lagi Bu Debbie saya mau bunuh diri Ingat muka ibu terus Kenapa ibu mau bunuh diri Saya ditipu bu 23M Lalu waktu punya uang 23M kok gak ingat muka saya Bener gak ini nih keadaan jemaat nih begitu itu Sorry ya Jangan bilang pendeta mata duitan Bukan mau minta duitmu yang 23M itu bukan Saya tanya ibu kenapa bisa ditipu 23M Saya saham bu waktu itu Harusnya ibu waktu punya uang 23M ingat muka saya Ibu telpon saya Bu Debbie ini saya kan ada uang 23M Saya mau ikut saham boleh gak ya Kan begitu Bukan nanti udah mau bunuh diri ingat muka saya Bener gak Tapi puji Tuhan lah masih ada yang ingat dengan muka saya Daripada saudara gak ada yang ingat Jadi saudara terbuka sama satu orang Gak apa-apa cerita Saya banyak menolong bukan saya ya tapi roh kudus lah Ada ibu-ibu yang selingkuh dengan suami orang Dia dengar saya kotba Dia telpon saya Makanya kita perlu pengkotba-pengkotba yang masih diurapi oleh roh kudus Kenapa saudara tugas pengkotba itu dia kotba ada yang tobat Dulu Petrus sekali kotba 3000 orang bertobat Sekarang pendeta 3000 kali kotba gak ada satupun yang bertobat Kebangetan gak Kenapa bisa begini coba Makanya itu jemaat di gereja datang dan pergi pulang tetap kumpul kebot Tetap selingkuh tetap bersihnya tetap aja Ini kan gagal kita sebagai gereja Tuhan Bener gak Saya masih bersyukur terus saya kotba Ada yang tiba-tiba bu minta nomor telepon terbuka Bu saya selingkuh sama suami orang bu Saya dikasih apartemen sama dia bu Suami saya gak tau Tapi saya harus terbuka Roh kudus suruh saya ngomong sama ibu Puji Tuhan haleluya 12 kali Saya atur langkah-langkahnya Gimana bu Kalau dia telepon ibu Telepon saya Jadi kalau cowoknya telepon Yuk kita ketemu yuk di apartemen Dia telepon saya Bu Debbie dia ajak ketemuan Gimana ini Basaroh bu Horalabasyandar Nggak jadi ketemu Setiap hari saya dengerin Kalau dia udah lemah banget bu Saya pengen banget ketemu dia Kayaknya kita ketemu yuk Ibu dekat mana rumahnya Yaudah di mal ini ya ketemu Ketemu saya Jadi dia mulai ada jarak Gak ketemu sama pria itu Akhirnya bener-bener putus bu Ini kan apartemen udah dikasih saya Gak apa-apa ya saya simpan Enggak boleh balikin Nah tapi kan udah dikasih saya bu Jangan simpen akar dosa Setan itu balikin Jangan tertarik sama apapun Ya lumayan lo bu apartemen Ibu mau jatuh lagi dalam dosa Balikin, jadi balikin ya bu Balikin, lo bener gak saudara Setan itu sukanya menipu Akhirnya balikin Akhirnya saudara Begitu dia ketemu saya disitu Saya bilang gak apa-apa kamu catat nomor telepon saya Kalau udah apa telepon saya sewaktu-waktu Jadi dia selalu aktif saudara Yang lesbi ini Bu kami tadi berantem hebat bu Dia ancam mengusir saya Kamu doa ya minta ini sama Tuhan Pokoknya kamu gak apa-apa kalau memang disitu keluar aja Bener jam 10 malam Satu kali dia telepon bu Saya udah keluar dari rumahnya dia bu Barang saya dilempar semua Keluar bu, tapi saya udah gak tahan Hidup dalam dosa, keluar aja Tapi saya gak tau saya mau tinggal dimana sekarang Kamu cari kos-kosan disitu yang deket-deket situ ya Nanti kamu kasih tau Tapi saya gak ada uang bu Kasih tau, kamu cari aja Kasih tau saya berapa harganya Nanti saya bantu kamu untuk kos Satu bulan saya bayarin dulu Eh, nginjil itu menangkan orang itu Bukan cuma perlu doa Tapi kadang-kadang duit harus keluar Orang lapar lo gak bisa tengking pakai basaro Sik, karalapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa ya Kenyang kau, kenyang dalam nama Yesus Terima, terima Ya, itu baru bilang Pret Ya gak bisa Ya, orang lapar Kasih dia duit kasih makan dulu Abis kasih makan perlu injilin Kadang-kadang butuh duit Bukan cuma butuh doa Lalu dia cari tempat kos Dia telepon saya Bu, sekian Ya udah, mana nomor rekeningmu Saya transfer Beberapa bulan saudara Sambil dia cari kerja Satu kali Saya tanya dia Bulan ini Saya transfer tanggal berapa Buat kos-kosanmu Oh, gak usah Bu Debbie Saya udah dapat kerja Dan puji Tuhan Bulan ini saya udah bisa bayar kos sendiri Dan akhirnya dia melayani Tuhan di gereja Tepuk tangan buat Tuhan Ketika roh kudus turun atas seseorang Yang pertama dia menginsyapkan akan dosa Yang kedua kebenaran Apa itu kebenaran? Kita harus Rasul Paulus bilang begini Aku ingin yang ku kendaki yalah Berada di dalam Kristus Bukan dengan kebenaranku Tapi dengan kebenaran Kristus Karena ada banyak orang jadi Kristen Masih pakai kebenaran sendiri Contoh, orang tua berantem sama anak Pak, Bapak kan udah pelayanan di gereja Bapak kenapa masih kepaitan sama anak Oh, bagi saya Bu Pantang orang tua minta maaf Dia lebih kecil dari saya Dia anak saya Harusnya dia yang datang minta maaf Saya tanya, dimana ayatnya Pak? Ada gak ayatnya yang berkata Hai orang tua Janganlah engkau meminta maaf kepada anakmu Karena engkau lebih tua dan anakmu lebih muda Ada ayatnya Ini namanya orang berhidup dalam Kristus Pakai kebenaran sendiri Dosa gak kita? Tadi saya ada yang telpon Bu Debbie Saya mau kasih ibu ketemu ya sama kakak saya Kenapa? Jadi kakak saya itu sudah pelayanan di gereja Bu Suami istri Terus berantem sama kakak saya yang paling tua Bu Udah umur 60 Sampai jadi itu gerejanya dua lantai Saudara Ibu kan kalau kotba di gereja saya Itu kan dua lantai ya Bu Satu di balkon Jadi kakak saya yang satu ini Kalau dia datang Dia udah duduk di lantai bawah Dia lihat ada kakak saya yang satu disitu Dia pindah naik ke balkon di lantai atas Ini datang di gereja loh Kok bisa gitu? Ya iya Bu Dan itu sudah bertahun-tahun Jadi saya berdoa kemarin Kayaknya Rokudu suruh Ibu jadi penengah antara mereka Haleluya ya Dapat tugas-tugas yang horor-horor begini Saudara Ya kalau dia senang Kalau dia marah sama saya Ya kita berdoa saya bilang Kalau itu dari Rokudus Rokudus pasti akan buka jalan Kita dipertemukan Tuhan bagaimana Jadi langkah pertama Saya akan suruh kakak saya yang nomor satu Telepon Bu Debi Nanti dari keluhannya dia Ibu telepon kakak saya yang satu Lalu aja ketemuan berdamai Mereka bertahun-tahun ke gereja Tapi hidup dalam kepahitan Anda berada dalam gereja Tapi dengan kebenarannya siapa? Rokudus akan menyingkapkan Setiap kebenaran di hati kita Minta pertolongan Rokudus Yang terakhir Saudara Dia akan menyingkapkan kita Kita akan penghakiman Berapa banyak yang percaya Bahwa akan ada penghakiman? Jangan gak percaya ya Satu saat kita semua nanti Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Di hari yang terakhir Isa Al-Masih akan datang Sebagai hakim yang adil Dia akan berdiri sebagai hakim yang adil Dan Saudara tahu Di situ kita harus mempertanggungjawabkan Bahkan Al-Quran berkata Bahkan semua yang tersembunyi Di dalam hati manusia Akan dibukakan di hadapan Tahta pengadilan Kristus Bahkan yang di dalam hati Jadi ingat baik-baik Di sekeliling kita Ada CCTV-nya Tuhan Alkitab berkata begini Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Melihat orang baik dan orang jahat Dan mata Tuhan Melebihi kecanggihan CCTV tercanggih Dimanapun juga Dia bisa menembusi Bahkan bawah tanah, tembok Semua bisa dilihat Satu saat kita semua akan berdiri Di hadapan tata pengadilan Kristus Nanti akan akan ditanya Pernah selingkuh enggak Enggak Demi Allah Tuhan bilang malaikat Puter channel 7 Halo Jangan ketawa Ini memang kayaknya Kedengerannya lucu Tapi menyeramkan Puter channel 7 Ada rekaman kita Lagi selingkuh Lagi bersinah Kita dipermalukan Di hadapan semua orang Itu baru satu rekaman Malaikat bilang Terusin lagi Tuhan bilang ya puter Adegan yang kelima Pindah adegan yang ke 10 Enggak ada yang tersembunyi Bahkan sampai di hati kita Engkau punya kepahitan Engkau punya kekecewaan Engkau tidak beresin Tuhan akan bukakan Jadi kita mau bilang ya Mulai malam ini Tuhan Ampuni setiap dosa kamu Dan malam ini Kami mau bikin Rekaman CCTV Yang baru bersama Tuhan Amin sodara Saya gak menakuti Karena neraka itu Bener-bener ada Sodara masih percaya kan Neraka ada kan Jangan gak percaya loh Harus percaya Karena Beberapa banyak Orang anak-anak Indonesia Yang sekolah Di luar negeri Mereka udah gak percaya Ada neraka Dia bilang gini Di Amerika Enggak pernah ada pendeta Kotbah soal neraka Enggak pernah ada Kotbah soal kekudusan Kayaknya ikut Tuhan tuh Enjoy-enjoy aja Dia tuh rahmatnya besar Walaupun kita bersina Dia pasti ampuni Makan ada satu orang Hambat Tuhan yang Sudah bercerai dengan istrinya Dia ngomong di satu Siaran live-nya Dia bilang gini Sodara di Alkitab itu Daud Bersina sama Betseba Kenapa Daud Bersina lalu dia bunuh Suaminya Betseba Karena Pada akhirnya Daud ditulis menjadi Patron di dalam Alkitab Nah kenapa Dia bilang saya bercerai Dengan istri saya Karena Tuhan mau saya juga Jadi patron Gila gak sodara Terus Berapa banyak lagi orang Yang pengen jadi patron Ini kebenaran Diputar balikan Seolah-olah Masuk akal Ya jadi Saya ini bercerai Dia bilang Karena Tuhan izinkan Kenapa Karena Tuhan tuh Butuh patron Patron tuh Mbok yang bagus Bener gak sodara Patron tuh Kayak Abraham Patron ya Jangan Daud Yang ditiru Berselingkuh Bersina Terus Tuhan Butuh patron Jangan berada Dalam Kristus Dengan kebenaranmu sendiri Hari-hari ini Banyak orang Mulai bertumbangan Gak peduli Hamba-hamba Tuhan besar Yang dulu bahasa roh Jatuh Satu persatu Gak masalah uang Kenajisan Perempuan Ngeri sodara Saya bilang sama suami saya Memang benar Udah akhir jaman ya Gak benar loh Dan jangan salahin setan terus Pendeta selingkuh Iya bu Setan ya Kata setan gini Setan lagi Sampai setan Mengahdu sama Tuhan Tuhan aku udah gak mau Jadi setan loh Kata Tuhan Kenapa Manusia lebih setan Dari setan Ya Lu bener Eh setan Tidak akan pernah Bisa menguasai hidupmu Kalau dia tidak membuat Kerjasama di pikiranmu Ketika engkau putuskan Untuk bekerjasama Dan setuju Dengan apa yang setan tawarkan Maka disitu Dia bisa menguasai engkau Tapi selama engkau Tidak setuju Makanya Alkitab berkata Pikirkan semua yang manis Yang baik Yang kudus Yang mulia Pikirkanlah semuanya itu Pikirkan pikiran-pikiran Yang ada di atas Bukan perkara yang ada di bawah Amin Mari kita sama-sama Mau benahi diri Kita minta sungguh-sungguh Roh kudus kuasai hidup kita Ketika saya bertobat Terima Yesus Hidup saya berubah 180 derajat Kenapa? Karena roh kudus kuasai saya Saya benci yang namanya dosa Saya gak mau lagi ke diskotik Biar mau dibayarin Gratis Gak mau Saya gak mau lagi bersinah Saya gak mau lagi judi Saya meninggalkan Rasul Paulus bilang Aku melupakan apa yang di belakangku Menganggapnya sampah Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Lebih berguna dari segala-galanya Mari kita bangkit berdiri bersama Terima kasih telah menonton!